Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Kidimi Kali ini kita masih membahas tentang Pemegama VCLI Nah ada beberapa Pembahasan yang akan saya Jelaskan dalam video kali ini Yang pertama Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih Kalau Ini masih tentang routing ya Kita masih melanjutkan video yang sebelumnya Bekan ada routing Jadi bagaimana kalau Kalau seandainya ada URL yang salah Misalnya gini Kita memasukin URL yang Gak ada misalnya About misalnya seperti ini Ini sebetulnya URL yang gak ada ya Karena dia gak ada makanya ini nanti Putih saja ya Nah kita ingin nanti ada muncul misalnya Tulisan Tulisan not found atau Halaman tidak ada dan sebagainya Nah lalu nanti bagaimana Kalau seandainya pointer redirect Track di VCLI itu seperti apa Lalu alias itu apa Dan bagaimana kalau soalnya parameter URL yang salah Jadi kalau kita lihat kan disini ada Parameternya T01 misalnya T02 Lalu kalau kita Masukkan disini T03 Nah itu nanti seperti apa Apakah nanti kita ingin muncul message disini Misalnya ID tidak ada dan sebagainya Nah itu yang akan saya bahas di video kali ini Oke kita cobain pertama ya URL yang salah itu Kalau kita Mengklik Tombol Hyperlink ini Ya Tombol menu ini Yang gak jadi masalah ya Mungkin saja nanti ada yang mencoba Di Di apa ya Di address bar ini langsung Misalnya dia mau mencoba Kita membuka about Sedangkan disini gak ada about ya Kalau kita lihat kan disini gak ada About Yang ada cuman Halaman utama Sama Halaman Teams Seperti itu ya Sedangkan about gak ada Nah Kalau ada Dia ada isinya Kalau URL itu tidak salah Maksudnya ada isinya Seperti ini Tetapi Disini kalau seandainya User memasukkan URL yang salah Tidak ada Isinya Kita ingin mungkin Lebih apa ya Lebih user friendly Mungkin nanti ada di tulisan Not found dan sebagainya Seperti itu ya Oke Nah Untuk seperti itu Nanti disini kita tambahkan ya Misalnya kita tambahkan Ya bebas ya Mau diletakkan dimana Kita coba letakkan di AX saja ya Di ini di Apa ya Di Main.js ya Jadi yang sebelumnya ini Sudah pernah saya jelaskan Di video sebelumnya ya Jadi tentang 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 Routing Tentang Nested view Seperti ini Sudah saya jelaskan Di video-video sebelumnya Nah Sekarang kita lanjut Di bahasan berikut ya URL yang salah Nanti saya buat Path Misalnya ini Bebas ya Mau kita tulis apa Misalnya not found Path match Dan sebagainya Itu bebas Misalnya Saya tulis Disini bebas ya Mau bahasa Indonesia juga Bebas misalnya Tidak ketemu Misalnya Tidak ketemu Misalnya seperti ini Kita tulis dalam bahasa Indonesia Ya Atau not found Dan sebagainya Itu bebas Nah ini Ya titik bintang Nah ketika dia tidak ketemu Ya kita ingin Memanggil komponen Khusus untuk menampilkan Halaman not found Ya yang berhasilkan Tulisan not found Dan sebagainya Oke kita coba ya Disini mungkin Saya buat sebuah file Ya namanya not found Ini bebas nama file nya Disini saya buat not found Dot view Nah nanti isinya mau apa Bebas ya Misalnya disini nanti saya akan isi Halaman Tidak UL UL yang anda masukkan Misalnya UL Yang anda Tidak ada Misalnya ya Seperti itu Nah misalnya ini akan ditampilkan Ya oke kita coba Register disini Ya Not Found ya Nama file nya Nama ini ya Kita buat Nama objek nya Nah ini Nama komponen nya Sorry Nah ini File nya adalah sama ya Not found juga ya Itu di dalam The terrain Components ya Nah disini kita tambahkan Not found Seperti ini ya Oke kita coba Ship ya Oke sekarang kita coba Ini kan Ini kan misalnya ya Beranda Our teams ya Ada semua isinya Ketika kita coba Menuliskan about About Misalnya Nah nanti muncul UL yang anda tuju Tidak ada Ya seperti itu ya Jadi Ini lebih user friendly ya Jadi memberitahu Kalau UL yang kita tuju itu Tidak ada Ya seperti itu ya Oke Oke ya Nah itu yang pertama ya Yang akan saya Yang saya jelasin ya Tentang UL yang salah ya Jadi mengenai yang ini Nanti itu akan Itu bebas ya Boleh tidak ketemu Atau mau ditulis dalam bahasa Asing Misalnya not found Seperti ini Juga bebas Ya Akan sama Misalnya nanti Kalau saya tulis Apa ya Misalnya Contact ya Contact seperti ini UL yang anda tuju Tidak ada Ya masih tetap sama ya Jadi memang Disini Bebas ya Boleh nanti Kalau kita tidak Mau pakai Komponen tertentu Misalnya kita mau Redirect aja Ke halaman home Misalnya seperti itu ya Jadi sesuatu yang tidak UL yang tidak ketemu Itu kita mau Redirect ke halaman home Itu juga boleh ya Contoh seperti ini Komponen ini kita Buang ya Kita mau Redirect aja nih Yang tidak ketemu Itu atau tidak ada Itu kita mau Redirect ke halaman Home Seperti ini ya Oke ini akibatnya Kita matikan dulu ya Noponnya karena Tidak dipakai ya Oke Nah sekarang kita coba ya Nah ini Saya masukkan Misalnya About ya Disini About gak ada ya Nah nanti Dia direct ke Halaman home ya Sama seperti ini ya Jadi sesuatu yang tidak ada Misalnya kayak Contact About ya Atau URL lainnya Yang tidak ada Nanti dia langsung Di direct ke Halaman home ya Nah bisa juga Pembahasan selanjutnya Itu saya Maksudnya Saya sudah membahas Deterik ya Saya tidak langsung tadi ya Nah saya akan membahas Tentang Alias ya Alias itu seperti ini Jadi kalau kita punya Namanya ini ya FED ya Nah PED yang kita tulis Ini sebetulnya Alias 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 ini juga sih Alias alama Nah ini juga nih Seperti ini maksudnya ya Alias untuk Halaman home juga Gitu ya Jadi adalah Alias Jadi ini bisa kita matikan Nah Ya karena kita punya Apa ya Istilahnya itu ya Punya sesuatu yang sama ya Tim sama Beranda itu sama Yaitu di Di lokasinya sama Yaitu sama-sama Nanti akan memanggil Komponen Teams page Maksudnya seperti itu Ya Oke disini kita lihat Masih ada yang salah nih Nah ini karena dia tidak ada ya Karena dia tidak ada Jadi Oh sorry home page nya Yang Harus kita matikan ya Karena tidak digunakan ya Nah seperti ini ya Oke sekarang kita coba Ya Jadi Nih lihat nih Halaman home Sama aja kayak kita Manggil awak teams Ya Karena dia alias ya Alias nih Jadi kalau kita coba ya Nah ini Kalau saya home Sama ya Kayak kita Manggil awak teams Karena Tadi Slush teams ini Alias Slush Jadi sama maksudnya ya Jadi sama-sama nanti Akan memanggil Halaman team speech Seperti itu ya Oke kalau kita coba Kontak misalnya Sama ya Karena kontak itu Tidak ada Masuk ke path disini Tapi disini kita lihat Redirect nya ke Slush Ya Yang kita ketahuin Slush itu Sama kayak Slush team Jadi sama-sama nanti Akan menampilkan Ya halaman teams Inilah ya Seperti itu ya Nah itu ya Yang saya jelaskan Tentang UL yang salah Redirect Alias Nah lalu Parameter UL yang salah Ya Oke Kita coba kembalikan Ke normal dulu ya Ini saya aktifkan Ini saya aktifkan Ini saya aktifkan Dan disini saya akan pakai Komponen aja ya Komponen Seperti ini Sorry Komponen Dan dia akan memanggil Not found Nah seperti ini ya Lalu Oke ini kita coba lihat Ini kita buang aja ya Oke Nah seperti ini ya Oke Karena kan sudah ada Jadi bukan aliasnya Karena dia ada sendiri ya Seperti ini ya Jadi kita buang aliasnya Oke kalau saya masukkan Yang tidak ada Misalnya D03 Oke Dia yang kosong ya Kita pengen nanti dia Mungkin Muncul pesan Tidak ditemukan Seperti itu ya Nah Ini Masalah Apa ya Masalah router view Atau nested view Ini sudah pernah Saya jelasin di video sebelumnya ya Jadi saya tinggal Nelanjutin aja Koding yang video sebelumnya Yaitu disini nih Kalau seandainya Dia ketemu Nanti datanya itu disimpan Di dalam Team ya Variable team ini ya Jadi maka kita bisa Gabungkan dengan Pay if ya Dan mengenai pay if ini juga Sudah saya jelasin juga Di video sebelumnya ya Nanti searching aja Tentang if ya Pekondisian di Vue.js ya Nah jadi Team Seperti ini ya Kalau dia ada Tapi kalau dia tidak ada Nanti kita buat Di bawahnya Misalnya kita buat Dip lagi ya Disini nanti Ada Else Nah seperti ini Sorry V else ya V Else Nah seperti ini Misalnya kita mau kasih Ini sama Misalnya desainnya Kita ambil aja Ya Kelasnya ini sama Untuk ini ya Kita letakkan di Belakangan Di depan saja Disini Oke Dan disini kita Kita misalnya Tulis Id Tim Tidak Ditemukan Ini contohnya aja ya Besarnya ya Nanti mau message-nya apa Bebas ya Misalnya Oke ini Saya refresh dulu ya Oke Oke ini ada ya Nah kalau tidak ada Misalnya kita masukkan T04 Nah ini Tidak ditemukan Jadi lebih user friendly ya Jangan sampai dia kosong saja Ya seperti ini tadi juga Ya kalau seandainya kita Membuat URL yang tidak ada Ya Ada muncul message Jadi tidak kosong ya Jadi lebih user friendly ya Si pengguna lebih Lebih memahamin Oh ternyata yang saya masukkan ini Tidak ada Ya tidak URL yang saya masukkan disini Tidak ada Seperti itu ya Sama Kalau seandainya saya Mau shortcut misalnya Langsung mengubah Parameternya misalnya Ternyata tidak ada Ya Nanti dimunculkan pesan Seperti itu ya Oke Itulah yang saya bahas Di video ini ya Masih tentang routing Tetapi beberapa hal Yang saya bahas Yaitu tentang URL yang salah Lalu apa itu Redirect ya Tadi Dan apa itu Alias Ya Lalu parameter URL yang salah Ya Oke terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh